Oke teman-teman, kita kembali lagi nih ke bahasan mengenai enzim Kalau kemarin kita sudah bahas tentang struktur enzim Kali ini kita akan bahas mengenai sifat-sifat dari enzim Nah, apa aja sih sifat-sifat enzim? Nah, nanti kita akan mempelajari ya, seperti biasa Sebelum kita mulai ke dalam materi Kita akan cerita dulu apa aja yang mau kita pelajari di materi kali ini Untuk kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat enzim Dan tujuannya, supaya nanti teman-teman bisa lebih memahami mengenai sifat-sifat enzim Karena ini biasanya sering keluar di materi SBMPTN Jadi teman-teman nantinya sudah lebih siap dan lebih nempel tentang sifat-sifat dari enzim Oke, kita langsung masuk aja nih ke materinya Jadi disini saya akan menjabarkan beberapa sifat-sifat enzim Nah, beserta saya akan bahas juga mengenai penjelasannya Jadi teman-teman simak nih dengan hati-hati dan dengan baik gitu Karena tidak saya tuliskan semua di dalam slide Jadi pertama, seperti yang sudah dibahas di materi yang sebelum-sebelumnya Sifat enzim ini adalah sebagai katalis Biokatalisator Dia berperan dalam mempercepat terjadinya reaksi kimia Dalam hal ini reaksi metabolisme di dalam tubuh Jadi dia sebagai katalis atau yang mempercepat reaksi Itu sifat yang pertama Yang kedua, sifatnya ini termolabil Jadi bukan labil kayak anak-anak ABG jaman sekarang gitu ya Maksudnya termolabil ini adalah Dia itu gampang berubah Sangat dipengaruhi oleh suhu Jadi namanya termo ini berhubungan dengan suhu Nah, dia itu akan aktif Dia akan bekerja optimal pada suhu tertentu Gitu Ketika suhunya terlalu panas Ini biasanya enzim ini akan rusak Tapi kalau suhunya juga terlalu dingin Kalau suhunya terlalu dingin Dia biasanya malah tidak aktif Gitu Jadi dia hanya bekerja pada suhu-suhu yang optimal Gitu Gak bisa terlalu panas dan terlalu dingin Gitu Perubahan suhu ini bisa mempengaruhi pekerjaan dia Jadi kalau misalkan suhunya berubah secara ekstrim Bisa jadi dia memperlambat kerjanya Atau mempercepat pekerjaannya Jadi dia benar-benar sebuah molekul Yang sangat dipengaruhi oleh suhu Itu maksudnya termolabil ya teman-teman Oke Kemudian dia mirip protein Kemarin di struktur enzim kita udah bahas Kalau sebagian besar dari penyusun si enzim ini adalah protein Makanya itu dia kenapa sifat dia itu sangat mirip dengan protein Jelas lah ya Karena memang penyusunnya adalah protein Penyusun dia sebagian besar adalah si protein Oke selain itu dia juga bersifat spesifik dan selektif Apa sih maksudnya? Jadi spesifik ini adalah dia bekerja untuk reaksi kimia tertentu Jadi enzim ini Dia satu enzim Bekerja untuk satu reaksi aja Atau dia bekerja hanya untuk satu jenis zat aja Dia gak bisa Jadi si enzim A gak bisa bekerja untuk reaksi A, B, C, D Dia cuma reaksi A ya pakainya enzim A Reaksi B ya enzim B Makanya banyak sekali enzim di dalam tubuh kita Karena memang semua enzim ini bekerjanya spesifik Hanya reaksi kimia-reaksi kimia tertentu Dan dia selektif Maksudnya dia memilih substrat atau memilih zat yang berhubungan dengan kegunaannya dia Jadi gak mungkin dia mengerjakan Atau gak mungkin dia bekerja dengan zat A gitu Padahal memang fungsinya dia untuk si zat B Jadi dia spesifik dan selektif Dia hanya bekerja pada reaksi tertentu dan zat tertentu saja Dia bekerja secara reversible Maksudnya adalah dia bisa bolak-balik Gitu pekerjaannya Jadi ketika dia sudah mengerjakan yang satu Dia bisa balik lagi mengerjakan pekerjaan satu Asalkan itu reaksi kimianya sama gitu Jadi misalkan dia ini mau merubah glukosa jadi oksigen Gitu ya Di proses pernafasan Dia mau memecah glukosa jadi oksigen Nah Ini menggunakan satu enzim Nah ketika sudah berubah nih satu tahapan Satu glukosa yang masuk sudah berubah jadi oksigen Dia bisa balik lagi kerjain lagi Jadi glukosa yang lainnya bisa berubah jadi oksigen Jadi dia gak Kerjanya dia itu adalah reversible bisa bolak-balik Gitu Dan diperlukan dalam jumlah sedikit Nah dia itu gak butuh banyak-banyak Karena dia butuhnya hanya sedikit aja Untuk mempercepat laju reaksi Oke Kemudian merupakan koloid Apa sih koloid itu? Koloid ini adalah campuran Campuran gitu ya Dan khusus enzim ini dia berupa cairan Gitu Kalau teman-teman tahu susu Nah itu salah satu jenis koloid Koloid itu adalah campuran Jadi dia Gebungan antara cairan dan protein Dan dia Menyatu dengan baik Jadi tidak berpisah Gitu zatnya Tidak menggumpal Tidak berbeda Nah jadi Yang maksud koloid itu adalah Dia berbentuk cairan Cairan yang merupakan campuran Nah Enzim ini dia bisa bereaksi Baik dengan zat asam Maupun zat basah Tuh Jadi ketika kondisi lingkungan asam Dia masih bisa kok bereaksi Atau ketika kondisi lingkungan basah Dia masih bisa juga bereaksi Asalkan tadi syaratnya ya Dia hanya bekerja pada Reaksi kimia tertentu Dan zat tertentu juga Dia mempengaruhi energi aktifasinya Nah jelas Jadi kalau misalkan Kan dia mempercepat ya teman-teman Mempercepat reaksi kimia Ketika Reaksi kimia itu lebih cepat Energi yang dibutuhkan itu Biasanya Lebih sedikit Untuk mengubah zat Gitu Tapi kalau lebih lama Kalau enzimnya ini kurang Atau tidak ada Ini akan dibutuhkan Energi yang besar Untuk mengubah satu molekul Kemolekul yang lain Gitu Jadi enzim ini bisa Mengurangi Energi aktifasi Gitu Dia bisa mengurangi Pengeluaran energi Kemudian dia bisa bekerja Di dalam dan di luar sel Jadi dia gak hanya Bekerja untuk sel aja Tapi untuk cairan di luar sel Dia juga bisa bekerja Dan dia butuh Kofaktor Teman-teman tau ya Kemarin ya Kita udah bahas Kofaktor adalah Zat non protein Bisa berupa Zat anorganik Ataupun Zat organik Gitu Jadi dia Merupakan Zat non protein Ini ternyata Dia sangat dibutuhkan Oleh enzim Karena dia bisa Membantu ikatan enzim Lebih kuat Dengan Zat yang akan dirubahnya Ini namanya Substrat Zat yang akan dirubah Enzim itu namanya Substrat Gitu Jadi dia butuh Kofaktor enzim ini Dalam melakukan Pekerjaannya Dan yang terakhir Molekul dari enzim ini Besar Nah tadi kan kita Udah bahas ya Sebelumnya Kalau enzim ini Diperlukan dalam jumlah Sedikit Karena memang Molekul dia itu Besar-besar Gitu Jadi sudah efektif lah Gitu Dengan jumlah yang sedikit Karena molekulnya Dia besar Ini sudah efektif Untuk Mempercepat Reaksi Metabolisme Oke teman-teman Sekian Materi tentang Sifat-sifat enzim Semoga bisa menambah Pengetahuan teman-teman Dan bisa membantu juga Ketika nanti ada soal Yang keluar Tentang Sifat-sifat enzim Oke Terima kasih teman-teman Atas perhatiannya